Hai terlihat tegangannya 5 4,7 ini sudah berhasil ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Info Godkid kali ini fogat akan berbagi tutorial masih dengan trafo ya teman-teman di sini kita akan membuat gulungan sekunder yang terakhir ya teman-teman di video sebelumnya kita telah membuat ekstra sekundernya ya teman-teman CT15 jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mulai dari awal bagaimana cara menentukan rumus pembuatan trafo 15 ampere serta menentukan berapa besar kawat tembaga yang digunakan dengan rumusnya jadi teman-teman bisa simak di video sebelumnya saya cantunkan di deskripsi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan video ini membantu teman-teman sekiranya di subscribe ya teman-teman oke lanjut ke video cara menggulung lilitan sekunder CT 45 dan 54 Oke saya akan gambarkan dahulu rumusnya ya teman-teman di sini kita akan membuat CT nya 54 dan 45 ya teman-teman Oke saya rumus tulis dulu ini CT dan ini 45 ya ini saya gambarkan dulu ya teman-teman dan ini 54 volt ya kemudian tulis 45 lagi dan di sini 54 oke karena CT kan di tengah ya teman-teman oke kita hitung berapa selisih voltnya ya teman-teman di sini 54 ke 45 itu sekitar 9 volt ya teman-teman oke di perhitungan sebelumnya diketahui 2 lilitan itu dapat 1 volt ya teman-teman dengan keren tersebut jadi 2k2 dikali 9 ya di dapat 18 lilitan ya di dapat 18 lilitan ya jadi untuk menentukan 54 nya ini kita 18 lilitan ya ke 45 oke jadi ke 45 itu ke CT udah terhitung ya jelas 45 volt jadi kita kali lagi ya teman-teman 2 dikali 45 ya jadi sama dengan 9 lilitan ya jadi dari 45 ke CT itu 90 lilitan nah ke CT berikutnya ke sampingnya itu sama saja ya teman-teman jarak voltnya jadi sama saja lilitannya ya jadi caranya kita lilit dulu 18 lilitan ya teman-teman nah nanti kita ukur dari ujung ke ujung itu 9 volt dapatnya nah itu patokan nanti 45 voltnya nah itu yang kita akan kerik ya kita sambung kabel nah ini sudah saya siapkan tembaganya ini dengan ketebalan 1,7 nah cara menentukannya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya teman-teman oke langsung kita mulai penggulungannya teman-teman jadi cara menggulungannya itu kita harus searah dengan yang awal ya posisinya teman-teman kalau searah jarum jam ya harus searah jarum jam berlawanan ya harus berlawanan jarum jam ya teman-teman jangan dibolak-balik ya teman-teman karena primernya ini kita searah jarum jam ke kanan ya teman-teman jadi kita harus ke kanan oke caranya bisa dilihat ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehubungan kawatnya cukup tebal ya teman-teman jadi kita harus butuh ekstra untuk menariknya teman-teman teman-teman jadi kita tarik dahulu kita luruskan ya teman-teman supaya lurus kawat tembaganya lalu kita tarik sekencang-kencangnya sampai benar-benar rapat ya teman-teman dan biar tidak renggang ya selamat menikmati 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 9 volt nah ya teman-teman ini kita kita hitung hampir 18 lilit ya teman-teman jadi setelah 18 lilit kita ukur ya menggunakan multi tester kita tempelkan probe hitam ya kemana saja tidak ada masalah yang penting dari awal mula sampai ke ujung kita tempelkan ke ujung saja ya ujung tembaganya dan yang satu kita akan tempelkan di awal mula kita lilit Oke langsung kita colokkan Hai ini masih AC ya teman-teman bukan DC ya keluaran dari trafo kita ukur berapa volt ke nah itu sudah menunjukkan 9,4 ya teman-teman nah ini sudah bisa kita krik ya teman-teman nanti yang krikannya ini Hai yang gulungan ini ya teman-teman kita krik itu akan jadi 45 ya sedangkan nanti yang ujungnya itu yang awal kita mulai itu nanti 54 Oke teman-teman ini dia setelah kita gulung lagi yang 45 ke CT tadi yang sekitar 90 volt ya saatnya kita ukur ya teman-teman ini yang 45 sudah saya kasih kabel dan sekerik ya dan yang ini adalah setenya nih teman-teman sete yang pertama ya 54 dan 45 Oke langsung kita coba ini adalah kabel primernya awal dari ke stop kontak ya kita tempelkan Oke langsung kita tes ya teman-teman kita biasa menggunakan avometer ya avometer digital Hai ini dia pemeternya teman-teman ini yang kita akan ukur di sini seharusnya 54 ya teman-teman nah kita tempelkan di ujung ini ini sebagai CT nya teman-teman CT yang pertama 54 dan 45 nya nanti kita klik di sini jika sudah sesuai pakai tegangannya Oke kita tempel Hai ujungnya lalu kita ukur Hai di sini ya 54 seharusnya teman-teman karena kita udah menggulung Hai 45 nya Hai ke langsung kita coba colokan ya teman-teman kita tempelkan Hai terukur berapa Hai ternyata masih nyambung ya teman-teman kita coba tekan nah ini listriknya belum masuk ini teman-teman coba kita pindah ya soketnya kita colokan lagi Hai bagi kita tempelkan Hai nah 54 ya teman-teman terukur 54,6 54,7 ya 54,6 Oke ini sudah bisa udah udah berhasil ya teman-teman teman-teman untuk CT yang pertama nanti kita klik nih yang setenya dan ini yang 45 nya kita coba ukur ya apakah keluarnya 45 Hai ah bener ya teman-teman sudah berhasil ya dengan perhitungan yang tadi ya teman-teman jadi nanti kita gulung lagi untuk yang CT berikutnya ya teman-teman yang CT keduanya ya CT tetap satu itu sih teman-teman Nah kita akan gulung eh kita klik dulu di sini sebagai CT kita langsung kasih kabel ya teman-teman lalu nanti kita gulung lagi sebanyak 90 lilit ya teman-teman nanti ketemu itu 45 ya 45 volt nah nanti kita gulung lagi 18 lilit Nah itu ketemu 54 voltnya nah sekarang kita klik dulu ya teman-teman nah 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 ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah terpasang ya kabelnya teman-teman setelah kita solder untuk amannya kita harus beri isolasi ya teman-teman agar tidak melukai atau lecet ya ke membuat lecet ke tembaga disampingnya oke kita isolasi dulu ya teman-teman selamat menikmati setelah di isolasi selanjutnya kita kasih isolasi bakar ya teman-teman biar semakin aman ya teman-teman untuk kabelnya disini saya menggunakan ukuran 2,5 mili ya teman-teman jadi kabelnya itu harus lebih besar dari tembaga yang kita gunakan oke selanjutnya kita akan lilit lagi ya 90 lilit untuk 45 volt dan 18 lilit 54 volt oke teman-teman ini dia setelah saya selesai lilit lagi ya untuk 54 dan 45 yang kedua saatnya kita uji coba lagi tes lagi apakah keluarannya sudah sama ya teman-teman oke itu sudah tercolok lalu kita ukur ya teman-teman nah ini sudah saya kasih kabel ya merah ini 45 dan yang kuning 54 yang satunya ya jadi kita akan ukur ya teman-teman 54 volt yang berikutnya ya teman-teman yang satunya jadi kan yang 54 volt yang pertama kan sudah kita buat nah ini yang ujung paling ujung dari akhir tembaga ya teman-teman ini harus keluar 54 kita coba ukur nah 54,7 jadi sama hasilnya teman-teman dengan nilai tegangan 54 yang pertama nah itu caranya teman-teman jadi ini 54 yang pertama yang sudah saya kasih kabel bisa terlihat ya 54,7 ya teman-teman sama jadi harus seimbang ya sama ya presisi ya teman-teman selanjutnya coba kita ukur yang 45 voltnya teman-teman yang pertama yang kita sudah buat yang pertama terukur 45,3 nah coba kita ukur yang satunya 45 satunya yang sudah kita buat 45,3 sama ya teman-teman presisi nah ini sudah berhasil ya teman-teman oke teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa terus dukung dengan cara subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati